Intro Di penghujung bulan suci ramadhan ini, Baddes Kabupaten Sumedang Jawa Barat pada Senin 18 April kemarin menyalurkan santunan bagi Abang Beca, Delban, serta Ojol. Melalui program Sehati atau Semarak Ramadhan Berkah Sumedang Simpati, Baddes Sumedang telah mendistribusikan dana bantuan sebesar Rp1,8 miliar kepada 9.000 golongan penerima manfaat. Pertempat di halaman Gedung Negara Sumedang Jawa Barat pada Senin 18 April kemarin, Baddes Sumedang kembali menyalurkan bantuan dalam program Sehati atau Semarak Ramadhan Berkah Sumedang Simpati. Bantuan di penghujung ramadhan ini, Baddes menyasar Abang Beca, Delman, serta Ojol yang sehari-harinya beroperasi di Sumedang. Secara simbolis, santunan berupa beras 5 kg diberikan langsung Bupati disertai Ketua Baddes Sumedang. Para Abang Beca, Delman, serta Ojol menerima santunan, mengaku bersyukur lantaran masih ada yang memperhatikan di tengah sepinya orderan penumpang. Kalau di Omingin ini sudah 51 hari ya, dapat 4 gorolong, dapat 4 gorolong, narik gitu. Beli bensin ini sudah 4 kali, ingatkan besar, dapat uangnya sehari dapat 12 ribu, kesekian hari nagi 15 ribu, 4 kali narik gitu. Selama 51 hari itu, sepi sekali yang jarang narik nih semua nih, Pak Beca ini. Sekarang nih, Pak, dapat bantuan gimana, Pak, perasaannya, Pak? Iya, jarang sekali. Apalagi kalau sering. Terbantu ya? Untuk sekarang berapa tojol, lumayan lagi menurun. Lagi menurun, hampir 50 persen, Pak. Ambil 40 persen menurun. Karena kan ya adanya pemerintah-pemerintah yang lain, kayak delivery, kayak gilirai, kayak gilirai. Ini pertambahannya, pertambahannya pemerintah gitu, Pak. Dapat bantuan ini terbantu juga ya, Pak? Tapi Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu sekali buat para driver roda Sumedang, khususnya roda dua. Sementara menurut Ketua Basna Sumedang, Ayy Subhan Hafaz, satunan di penghujung Ramadan ini menyaksa 1.050 penerima manfaat, di mana sebelumnya, bantuan lainnya telah diserahkan kepada sejumlah golongan penerima manfaat yang ada di Kabupaten Sumedang. Selama bulan Suci Ramadhan ini, Bantuan Sumedang telah mendistribusikan dana sebesar 1,8 miliar bagi 9.000 lebih orang serta lembaga. Hari ini merupakan pendistribusian terakhir di bulan Ramadan, yaitu santunan untuk kurang lebih 1.050 abang beca dan tukang ojo sekitar Kabupaten Sumedang. Setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan pendistribusian lainnya di awal Ramadan, dari mulai pemberian bantuan paket penguahan berdari Raja Salman, King Salman, kemudian ada juga senyum duapa, sembako nyampe rumah untuk duapa, bantuan untuk guru ngaji, untuk pramu kantor, untuk pasukan kuning, untuk antak yatim, untuk panti asuhan dan jayasan-jayasan, sehingga tidak kurang pendistribusian pada bulan Ramadan 1.444 juta ini sekitar 1,8 miliar dengan jumlah penerima manfaat sekitar 9.000 orang dan lembaga yang ada di Kabupaten Sumedang. Dari Sumedang Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan.